assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channelnya saya bunda lilis kali ini saya akan membuat olahan dari daging sapi ini saya punya 700 gram daging sapi ini nanti akan saya potong-potong sesuai dengan selera teman-teman cara memotongnya ya mau besar atau kecil setengah lenjer tempe ini sudah saya potong-potong dadu ya dan ini ada 400 gram kentang ya ini juga sudah saya kupas sudah saya potong-potong dadu dan saya akan menggunakan ini santan instan ya yang 200 ml dan saya akan menggunakan bumbu yaitu ini bumbu instan rendang ya 2 bungkus dan saya akan tambahkan dengan ini maaf sudah saya tumbuk ya ini 6 bawang merah 4 bawang putih 6 kemiri ya dan setengah ibu jari jahe eh maaf setengah jari kayu manis setengah ibu jari jahe ini sudah saya geprek setengah ibu jari lengkuas sudah saya geprek 3 4 lembar daun salam ya karena ini kecil-kecil kalau besar cukup 3 aja 1 batang serai ini sudah saya geprek dan nanti untuk asin manisnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya gurihnya dan ini akan menggunakan minyak untuk proses menggoreng ini ya tempe sama kentangnya dan untuk ini menggunakan air yaitu sebanyak 800 ml inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, komen dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini saya panaskan wajan saya kasih minyak secukupnya ya untuk menggoreng kentang sama tempe akan saya goreng ini ya tempenya sama kentangnya ini kentang sama tempenya akan saya goreng tapi gak sampai matang-matang ya setengah matang aja akan saya gorengnya dibalik ya ini tempenya udah cukup ya setengah matang seperti ini ini tempenya akan saya angkat terlebih dahulu ini kentangnya udah cukup ya akan saya angkat juga ini goreng kentang tempenya akan saya sisikan saya lanjut proses numis bumbunya ya saya panaskan wajan ya saya kasih minyak 4 sendok makan atau secukupnya ini minyaknya bekas goreng itu ya tadi apa kentang sama tempe sekarang akan saya tumis ini ya bumbu yang saya tumbuk tadi ditumis sampai aromanya harum ini bumbunya udah harum ya akan saya masukkan bumbu racik instan rendangnya ya ini temen temen saya menggunakan dua bungkus ya satu bungkusnya beratnya 50 gram jadi dua bungkus 100 gram beratnya ya diaduk disatukan ya ditumis ini aromanya udah harum ingat apinya kecil aja ini akan saya masukkan irisan dagingnya ya saya masukkan irisan dagingnya saya iris dagingnya ini ya ukurannya sedang-sedang tergantung selera teman cara memotongnya ya diaduk-aduk teman-teman ya ini sampai dagingnya mengeluarkan air ini dagingnya udah mengeluarkan air ya teman-teman akan saya kasih ini apa tuang air yang diaduk biar ini ya air dagingnya terendam dengan air ini akan saya geleprokin teman-teman ya akan saya tutup akan saya periksa dan sesekali diaduk ya akan saya periksa ya tingkat keempukannya teman-teman dagingnya udah empuk ya ini akan saya masukkan kentang yang saya goreng setengah matang dan tempenya ya diaduk kentangnya biar terendam tempenya juga biar terendam air bumbu ya biar bumbunya ini meresap ke kentang ke tempe teman-teman kalau waktu proses perebusan daging tadi airnya akan menyusut teman-teman kalau merasa kurang airnya bisa ditambah sedikit aja ya dengan air hangat sesekali sambil diaduk teman-teman ya sekarang akan saya tuang santan istannya ya teman-teman diaduk santannya ya biar menyatu dan benar-benar matang sempurna santannya kita aduk-aduk terus nah teman-teman ini udah cukup ya silakan dites rasa sesuai dengan selera teman-teman manis asin gurihnya ya disesuaikan aja dengan selera teman-teman ini akan saya matikan api kompernya dan akan saya tuang ke piring saja ya inilah teman-teman hasil masak saya hari ini rendang daging dengan bumbu instan ya ini saya padukan dengan kentang dan tempe ya ini aromanya harum rasanya pun sungguh gurih ya terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati